Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di CQR Channel Di video kali ini saya akan membuat kue yang memanfaatkan tape singkong yang sudah kita buat pada video sebelumnya Seperti kalian lihat, tampilan kue ini sangat cantik Rasanya enak dengan tekstur kue yang lembut dan tidak garing Dengan bahan-bahan yang murah meriah, kita bisa membuat kue yang sangat cocok untuk dijadikan ide jualan Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Haluskan 100 gram tape singkong dengan sedikit santan Di sini saya gunakan blender untuk menghaluskan Dan ini hasilnya kita sisihkan dulu Siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung beras Tambahkan 50 gram tepung tapioca atau tepung kanji 150 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk 1.4 sendok teh garam Masukkan tape yang sudah kita haluskan Masukkan 400 ml santan yang sudah direbus dan didinginkan yang sudah dikurangi untuk memblender tape tadi Aduk dengan menggunakan spatula Supaya adonan dapat tercampur rata Masukkan 1 sendok teh ragi instan Di sini saya menggunakan vermi pan Mixer adonan supaya adonan dapat tercampur rata Dan adonan menjadi lebih lembut Di sini saya menggunakan waktu kurang lebih 5 menit Lanjutkan mengaduk adonan dengan spatula Untuk memastikan bahwa adonan sudah tercampur rata Tidak ada bahan yang bergerindil Tutup rapat adonan dan diamkan sampai mengembang sempurna Ditandai dengan munculnya banyak buih Sambil menunggu adonan mengembang sempurna Kita bisa menyiapkan cetakan yang akan digunakan Saya gunakan cetakan putuk ayu Dan saya oles tipis-tipis dengan minyak Setelah kurang lebih 1 jam adonan didiamkan Adonan sekarang sudah mengembang sempurna Ditandai dengan adonan naik dan banyak menghasilkan buih Aduk adonan dengan spatula untuk membuang gas yang terbentuk Bagi adonan menjadi 2 bagian Jika kalian ingin memberikan 2 warna yang berbeda pada kue Satu bagian adonan saya beri warna merah muda Untuk warna silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman ya Untuk bagian adonan satunya Saya beri warna sedikit warna hijau muda Dan sedikit warna kuning muda Dan ini akan menghasilkan warna cantik Yaitu warna daun pisang muda Selanjutnya saya isi cetakan yang sudah saya oles dengan minyak goreng tipis-tipis Di isinya tidak sampai penuh ya teman-teman ya Jangan terlalu penuh karena nanti adonan akan mengembang ketika dikukus Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan CQR Channel Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Nyalakan juga lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Masukkan adonan ke dalam dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya Kita akan mengukus kue kurang lebih 20 menit Jangan lupa jika kalian menggunakan tutup panci yang datar untuk dialasi dengan sepet atau kain bersih Supaya air tidak menetes di kue Setelah kurang lebih 20 menit Kita bisa mengecek kue dengan lidi Jika lidi kering artinya kue sudah matang dan siap untuk diangkat Angkat kue dan lepaskan dari cetakan Lakukan hal yang sama sampai semua kue dikukus dan matang Untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 22 buah kue apem kukus tape singkong Dan inilah hasilnya kue apem kukus tape singkong yang cantik Dengan tekstur yang lembut dan empuk Lembab dan tidak garing Ini kelihatan sekali serat kue apemnya lembut yang menandakan kue ini sangat empuk Rasanya juga enak Asin dan manisnya pas Gurih dari rasa santan juga terasa Dengan menggunakan santan yang sudah direbus sebelumnya dan didinginkan Maka kue ini akan terasa gurih Penggunaan santan yang sudah direbus terlebih dahulu dalam membuat adonan Juga menjadikan kue bertahan lebih lama artinya tidak cepat basi Dengan bahan-bahan yang mudah dan murah didapatkan Serta hasil kuenya yang cantik dan enak Sangat cocok sekali untuk dijadikan ide jualan Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Jika kalian merasa video ini baik dan bermanfaat Silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya Sampai bertemu lagi dengan CQR Di video-video lain yang insya Allah selalu menarik dan menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton